Detekers, pada ajang GS 2022 ini banyak pabrikan yang main ke mobil listrik Salah satunya, Daihatsu Tiba-tiba mereka membawa 2 mobil listrik konsep Dan kali ini kita akan membahas salah satunya Ini dia, Daihatsu Rocky E-Smart Nah teman-teman, sebenarnya Daihatsu itu belum merilis resmi, keterangan resmi dan atau detail tentang Daihatsu Rocky E-Smart Atau gampangnya tersebut dengan Daihatsu Rocky Hybrid Tapi disini, di ajang GS 2022 ini ada semacam ilustrasi yang mereka tampilkan dan juga ada video produknya Nanti pelan-pelan gue akan ceritain lah Tapi kali ini kita akan melihat secara detail sebenarnya bedanya Rocky yang hybrid dengan Rocky yang biasa itu apa Dari depan dulu teman-teman, ngomong kita di depan ya Secara tampilan, dari depan Rocky banget Tapi kalau kalian ngeh, grillnya beda Grill Rocky yang biasa itu, yang non-hybrid itu garis-garis gitu, horizontal Kalau ini, dia mesh gitu bentuknya Jadi bentuknya agak random, agak ngacak Tapi lebih cakep yang ini kalau menurut gue Terus logo Daihatsu-nya Jumawa dengan hybridannya Dikasih clear biru Lalu lampunya, masih sama kesannya Dan di bawah sini model bumpernya atau model plate di bawah sini Ini skid platnya masih agresif layaknya Rocky yang biasa Teman-teman, kelihatan Rocky hybrid ini punya dimensi yang sama persis dengan Rocky yang konvensional Maklum, perubahan hybrid dan konvensional itu hanya dilakukan Daihatsu ke area mesin dan juga fitur-fiturnya Kalau basicnya masih sama persis Makanya dimensinya sama Tapi paling ada beberapa aksesoris atau part yang digunakan beda Contohnya, untuk rodanya Untuk roda dari Daihatsu Rocky hybrid ini Dia pakai clear yang warna aluminium brush silver gitu Tapi pelaknya sama-sama ring 16 Balutan bannya pun sama, 195, profile 65 Tapi ini bannya, dia pakai dan lob Kalau yang biasa, bannya beda Tapi teman-teman harus kalian tahu, ini adalah konsep Jadi ini belum tentu yang dijual nanti sama Daihatsu ke Indonesia Lalu dari samping juga, ada yang tadi kelupaan Gue kasih tau kalau dia punya emblem e-smart hybrid Lagi-lagi Jumawa ya Lalu belakangnya, lagi-lagi sama Agresif, khasnya Rocky Stop lampnya LED Bawah lamp untuk lampu mundurnya dan lampu sainnya masih pakai bawah lamp Terus, yang gak kalah menunjukkan ini adalah hybrid Sama kayak depan tadi ya Logo dihastinya dikasih clear biru Dan ada ini nih, lagi-lagi emblem e-smart hybrid Ada tiga nih emblemnya teman-teman Kita cek bagasinya Nah Bagasinya, pastinya lagi-lagi sama Karena dimensi mobil ini sama Tapi yang menarik disini ada fitur Soket pengecasan dan itu adalah Soketnya soket wall charging gitu Dayanya, ini soket AC Dayanya 100 volt 1500 watt Lumayan besar teman-teman Dan ini harusnya bypass langsung ke baterainya Tapi kita belum tahu konsepnya kayak apa Nanti kita akan cerita lebih banyak soal Mobil ini ke Daihatsu nya Dan kurang lebih kayak gini nih Untuk perbedaan di area eksterior dan tipis-tipis area bagasinya Sekarang kita masuk ke dalam untuk kita lihat apa lagi yang beda di mobil ini Masuk ke interiornya teman-teman Tepatnya di kabin belakangnya ya Ternyata Daihatsu Rocky yang hybrid ini Sama aja ya dengan Daihatsu Rocky yang biasa Atau yang udah banyak sliveran di jalan Indonesia Material yang dipakai pun kurang lebih mirip-mirip Nih Masih banyak material keras Tapi material joknya emang agak beda sih Ini lebih nyaman menurut gue Tapi di belakang sini Ya gak banyak yang bisa dimainkan Gak banyak fiturnya teman-teman Ini pun di sini sama Soket pengecasannya Masih USB Type-A Harusnya kalau hybrid dikasih Type-C kali ya Biar cepat Terus lagi-lagi gak ada armrest Seatbeltnya ada 3 titik sama Catarsnya juga ada 3 titik Sekarang Kabin belakangnya kayak gini ya Biasa aja ya Sekarang kita geser ke depan Untuk lagi-lagi kita cari tahu Apa aja bedanya Rocky hybrid ini dengan Rocky yang biasa Nah Masuk ke kabin depannya Ini baru beda teman-teman Apa coba yang beda Di tengah sini nih Ada konsol yang nyatu Jadi buat mobil ini Terasa lebih sempit sebenarnya ya Tapi baik teman-teman Karena Yang hilang adalah Ternyata di dalam suruh Rocky yang hybrid ini Dikasih electric parking brake Sementara di Rocky yang biasa Masih rem parkir model konvensional Model tarik Tapi disini jadinya Ada panel tambahan Ada konsol tambahan gitu ya Terus materialnya lagi-lagi dipakai sama Kurang lebih mirip-mirip Material-material keras Keternyata pun Modelnya floating ini Dan Harusnya sih touchscreen ya ini ya Ini Berbahasa Jepang Dan panel instrumennya pun Ini gak bisa nyala Tapi ini berbahasa Jepang nih Peringatannya Peringatannya Lalu Yang beda lagi teman-teman Adalah tombol powernya nih Dia dikasih warna biru kayak gitu tuh Tuh Cakep ya Menandakan mobil yang elektrifikasi Sementara kalau yang ini nih Warna-warna merah kayak gini Ini juga ada di Rocky yang biasa Lalu teman-teman Disini Ada banyak tombol-tombol nih Kalau Rocky biasa tuh kan Hanya beberapa tombol Kalau ini di hybridnya Banyak sekali tombol Ada tombol AC 100V Ini kayaknya tombol untuk Menyalakan yang belakang Terus yang menarik Disini ada tombol SPDL Yaitu single pedal Wow itu menarik tuh Karena itu adalah salah satu Kelebihan dari Mobil hybridnya Dayatsu Terus yang menarik Disini juga ada tulisan Drive Ini harusnya sih untuk Mode berkendaranya ya Tapi lagi-lagi Ini adalah konsep Jadi Kita belum tahu Apa yang Akan nanti diproduksi oleh Dayatsu Di Indonesia ini Nah ini Disini Ada mesin yang Pelek-pelekan Mesin yang sama Dengan yang digunakan oleh Dayatsu Rocky yang hybrid ini Mesinnya Ternyata sama teman-teman Sama yang Indonesia Tapi bedanya Ada tambahan kode Dan juga ada tambahan Beberapa part gitu Mesin yang dipakai adalah Mesin yang berkode WAVEX Kalau di Indonesia itu Rocky nya pakai mesin Yang WAVE doang Yaitu mesin yang 1200 cc biasa Kalau ini Karena ada huruf X nya Jadi ini mesin yang 1200 cc Dan hybrid Bedanya juga Disini Ada power control unitnya Dan juga ada motor Untuk menggerakkan Tenaga dari baterainya Dan pastinya Kelihatan tuh Ada baterai yang digunakannya Jadi kurang lebih Ilustrasinya Baterai yang digunakan oleh Rocky hybrid ini Kurang lebih sebesar itu Teman-teman Dan cara kerjanya Nih Bisa dilihat ya Ini kalau start Ketika mobil lagi Start gitu ya Tuh Baterainya Mengalirkan tenaga ke motornya Dan motor membantu mobil Untuk berasalasi awal Lalu ketika mobil berasalasi pun Dibantu oleh baterainya Dan ketika constant driving Sesekali motor listriknya ini Membalikan Tenaga ke baterainya Alias Regulative braking Begitupun Pada saat kita berasalasi Jadi Ya kurang lebih Sebenarnya Sistem kerja Hybrid di Daihatsu Rocky ini Lumayan Mild Teman-teman Jadi baterainya gak besar Diklaim baterainya Sekitar 40Ah Dan juga Klaimnya Daihatsu Ada tiga hal Yang membuat Hybrid di Rocky ini Jadi lebih Dibandingkan Rocky biasa Yaitu yang pertama Asselerasinya Yang tadi kami bilang ya Jadi pada asselerasi awal Mobil ini dibantukan Oleh baterai Yang kedua Insulasi Atau mobil jadi lebih Kedap gitu ya Terinsulasi Karena Ada peredaman yang lebih Dikasih Daihatsu Selain itu Juga kerja Mesinnya gak terlalu keras Karena ada motor listriknya Dan yang ketiga Diklaim dengan adanya Hybrid ini Daihatsu Rocky lebih irit Sekitar 50% Teman-teman Itu adalah angka yang kisaran Tapi angka segitu Merupakan angka yang luar biasa Untuk sebuah klaim Dan kita penasaran banget Kira-kira Daihatsu Rocky Hybrid ini Apakah akan dibawa langsung Ke Indonesia di tahun ini Atau Bagaimana ceritanya Ya sampai saat ini Daihatsu Indonesia masih belum Membebarkan Lebih banyak lagi fakta Well Kalau prediksi kami sih Sebenernya teman-teman Kayaknya Daihatsu Rocky ini Bukan tidak mungkin Masuk dalam motor dekat Karena Sebenernya Rocky Hybrid ini Bukan barang baru Di global Rocky Hybrid ini Tercatat udah masuk Secara global Diluncurkan pada November 2021 lalu Berarti udah hampir Satu tahun tuh Dan rasanya udah cocok lah Untuk masuk ke Indonesia Apalagi Masuknya Hybrid ini Kan sejalan dengan Konsep otomotif Indonesia Yang lagi mengarah ke elektrifikasi Dan juga Toh Ngebuat mobil semakin irit Dan harapannya Mobil Hybrid kayak gini Bisa langsung Di CKD Dibuat di dalam negeri Dan juga bisa memanfaatkan Tenaga kerja Ataupun Komponen dalam negeri Nah setidaknya Menurut kami demikian Teman-teman Kira-kira menurut kalian apa Pendapat kalian apa nih Soal Rocky Hybrid ini Apakah menarik Atau menurut kalian biasa aja Coba kalian sampaikan Di kolom komentar Di video kali ini Nanti kita diskusi disitu Biasanya jangan lupa untuk baca Ulasan lebih lengkapnya Di kanal Detik Oto Dan juga tonton nih Video dari kami Di kanal 20 detik Dan juga kanal youtube Detik Oto Jangan lupa subscribe juga tuh Sekiannya teman-teman Gue bisa pamit Stay safe dan Bye-bye